Di video kali ini, gue bakal menunjukkan kepada kalian sebuah Metroid Profit yang gampang banget dan anti-manip harga, coy. Oke, mari kita roll intronya, silahkan pake editor. Halo teman-teman semua, gue Gryzzy, atau yang kalian sebut, teman-teman sebutan kakek Gryzzy, coy. Dan seperti yang gue sebutin tadi, kita bakal buatin Metroid Profit yang anti-manip, gampang di-break. Dan anak TK juga bisa, teman-teman, jualnya super-duper cepat, tanam super-duper cepat, item terbaik di dunia, teman-teman. Semua orang bisa, ini, orang-orang cupu-cupu pun bisa, teman-teman. Yep, kalian sudah pasti tau itemnya apa, itu sudah pasti adalah item Steel Block, teman-teman. Yes, Steel Block, teman-teman, Steel Block yang itu. Ayo, Bang Edithok, kasih gambarnya di screen. Salah satu block yang menurut gue tuh adalah variable terbaik sedunia, teman-teman, terutama di Gryzzy, gitu ya. Karena gue bilang, harga seednya mahal, breaknya gampang banget, cuma 3 hit doang, seednya banyak, jam-jam-jam banyak. Jadi ya, kalau kalian nggak bisa farming Steel Block, kalian tuh lemah sekali, teman-teman. Bukan player Gryzzy, gitu ya. Tapi kadang-kadang gue mikir-mikir, kalau gue ngomong kayak gini, keringan kayak orang nggak waras, gitu, teman-teman. Tapi ya, nggak apa-apa, jam-jam juga nggak waras, jadi ya gue rasa nggak masalah, gitu. Oke, so, setelah lagi, teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, ini anti-manip, harganya itu cuma bisa naik doang, coy. Jarang banget harga Steel Block bisa turun. Karena Steel Block nih, salah satu item, dia udah farm apple, gampang banget di-break. Karena dia bisa dibuatin ke masing-masing tertentu, teman-teman, banyak masing juga, gitu ya. Dan dia juga bisa dibuatin, dimanfaatkan untuk item-item Clash, teman-teman. Dia untuk buatin elegan, kan, butuh Steel Block juga. Jadi ya, naik terus harganya, coy ya. Sedangkan yang BFG Steel tuh udah hampir nggak ada, sudah punah, coy. Lebih kecil daripada chance-nya minat untuk dapat GHC. Jadi ya, kasian banget sebentarnya. Oke, teman-teman. Jadi ya, nggak usah lebih bacot, langsung kita jelasin aja item yang perlu kalian beli. Karena ya, kakek bingung mau ngomong apa lagi, gitu. Nanti kayak orang goblok, jadinya. Oke, teman-teman semua. Jadi bagi kalian yang merasa kuat dan punya talenta, teman-teman. Karena item-item ini ya, item masing ini Steel Block hanya untuk orang-orang kuat, coy. Nggak untuk orang-orang lemah, seperti Jeminet, teman-teman. Jeminet nggak bisa, coy. Cuman gue yang bisa, gitu. Dan kalian, gue yakin kalian banyak yang bisa juga. Nah, jadi teman-teman. Jadi kita bakal langsung pakai satu step aja. Nggak perlu banyak bacot, gitu ya. Purple Block sama Porculis, teman-teman. Purple Block sih ini gue tadi barusan cek. Harga itu sekitar 10-12 Pro L. Iya, kalau kalian bisa beli lebih murah, lebih cuan, teman-teman. Gue beli harganya pas di tengah-tengah 11 Pro L, gue punya 2.000. Dan di bawah sini gue punya Porculis Seed harganya 9 Pro L, coy. Kalian bisa dapat 2 Seed ini di toko SSP. Atau kalau untuk Purple Block Seed kalian bisa cari ke By Purple atau dari orang yang farming Purple Block, coy. Kalau Porculis ini kalian bisa cari dari orang yang masing Porculis Seed kalau kalian mau. Tapi kalau kalian pengen masing durun, silahkan, teman-teman. Kalau kalian punya tangan kuli, mental kuli, tidak takut. Stress, sakit jiwa, patah tangan, kena mental, silahkan, teman-teman. Yang nggak masalah buat gue. Oke, jadi ya gue berusaha lakukan yang tergampang buat kalian gitu. Karena gue kasihan sama kalian, teman-teman. Mending ya daripada kalian nge-break item kotak-kotak, mending kalian bantu orang tua kalian cuci baju atau apa, teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung spicing aja. Oh iya, by the way, gue lupa gitu ya tulisin modalnya. Untuk Purple Block Seed, gue bilang gue beli 11 Pro L, itu berarti sekitar 181 WL. Kalau Porculis itu 9 Pro L, ada 2.000 Seed berarti 222. 222 tambah 181, berarti jadinya 403 WL, coy. Kalau salah, Bang Editor bakal tulisin di screen bener. Kalau Bang Editor nggak tulisin apa-apa, report Bang Editor. Splishing, teman-teman, dia bakal langsung jadi item Steel Block, coy. Setengah hari doang, cepet banget. Hanya tubuhnya yang lama, teman-teman. Nge-breaknya bakal gampang banget. Gue jamin kalian nggak perlu tenaga pun sudah bisa, teman-teman. Percih sama gue, karena kaki nggak pernah bohong. Galilik muka gue. Muka orang tujur, deh. Oke, jadi waktunya kita tanam-tanam. Dan sampai jumpa besok, teman-teman. Setengah hari lagi. Oke, tapi teman-teman, kalau misalnya kalian kira gue nge-troll gitu kan, atau gimana gitu, bohong-bohongin kalian. Nggak, teman-teman. Gue bener-bener serius. Steel Block-nya adalah salah satu seed yang paling laku di Growtopia, coy. Gue berani ngomong sendiri. Kalau kalian jual dengan harga yang normal, kalian satu kali post di DCI yang mau sudah pasti sold. Percaya sama gue. Pegang omongan gue, coy. Serius, karena gue, tiap kali gue butuh Steel Block, sit. Pasti nggak ada yang jual, coy. Yang jual tuh sudah pasti sold. Walaupun mereka baru post kayak 5 mendingan lalu. Jadi ya, Steel Block tuh susah, teman-teman. Salah satu komoditas langka gitu ya. Kayak Indonesia ekspor rempah-rempah. Kalau kita ekspornya Steel Block, sit, coy. Langsung tanam besi di atas pohon. Udah gitu aja, teman-teman. Waktunya kita tanam-tanam. Sampai coba besok. Oke, teman-teman semuanya. Jadi sudah kemarin gue sudah selesai tanam, teman-teman. Semua Steel Block itu ya. Tanam besi di atas pohon di Growtopia. Memang gitu nih kayak dunia lain, coy. Memang nggak jelas banget. Intinya gue nge-harvest, teman-teman. Dan seperti yang gue bilang, Harvest item-iteman yang mahal selalu pakai Sorrow Dechesville. Karena Sorrow Dechesville itu seperti kehidupan, teman-teman. Penting sekali, coy ya. Jadi kalau kalian nggak pakai Sorrow Dechesville itu kayak kalian nyanyain hidup. Kayak jamin deh, teman-teman. Hari-hari gacha. Hari-hari nggak hoki. Buang-buang waktu. Buang-buang mel. Bikin stres, sakit jiwa, teman-teman. Oke, jadi kalau kalian misalnya nanya, Bang, teman gue bilang kalau Farm Abel nggak usah pakai fuel pack, bang. Jangan dengerin mereka, teman-teman. Nggak usah berteman sama mereka. Mereka gila gitu ya. Semua item di Growtopia yang bisa kalian harvest dari pohon selama redditingnya di bawah 100. Oke? Karena maksimal fuel pack tuh redditingnya 99, saya tahu gue. Kalau itemnya tuh mahal, teman-teman. Harga seednya di atas harga fuel pack, kalian pakai aja fuel pack. Nggak peduli dia farmable atau nggak farmable, coy. Nggak masalah gitu ya. Karena ya, gue tahu gitu. Farmable nggak pakai fuel pack pun bisa nambah. Betul, betul. Tapi kalau kalian pakai fuel pack, nambahnya lebih banyak. Jadi ya, cuannya lebih banyak. Kayak gitu lah, teman-teman, konsepnya. Nggak peduli farmable atau nggak, pakai aja fuel packnya kalau harga seednya lebih mahal. Oke? Oke guys, jadi gue sudah harvest semuanya dan waktunya kita cek jumlah bloknya, coy. Kayak biasa lah ya. Kalau kita nggak tahu jumlahnya, berapa yang mau kita break, ya kita nggak tahu kapan gelarnya dan seberapa sakit tangan kita bakal jadinya, teman-teman. Langsung tes blok aja. Ada 3620, berarti di bawah sini ada 5000, berarti jadinya 8620. Matematika gue luar biasa, coy. Guru matematika kalian kalah, coy. Oke, habis itu kita langsung cek juga seednya ada 189. Not bad, teman-teman. Ini gue pakai fuel packnya lumayan banyak, loh. Setahu gue, gue tadi bawa 300, berarti gue habisnya 227, coy. Lumayan banget. Kalau bagi 13 Pro L jadinya berapa? Nanti gue bakal tulisin di screen, harusnya 16 WL mungkin. 17 gitu. Oke, teman-teman. Jadi seperti biasa, kita bakal tes break karena kalau kalian nggak tahu Steel Block itu adalah salah satu blok yang paling gue suka. 3 hit doang. Lihat nih. Gue kasih lihat, teman-teman ya. 1, 2, 3, teman-teman. 3 hit doang sudah kelar. Jadi ya, kalian nggak perlu takut tangan kalian capek, sakit kepala gitu kan. Nggak mungkin, teman-teman. Steel Block itu blok paling gampang di dunia untuk di break. Dan gue bakal berantem sama siapapun yang tidak setuju, teman-teman ya. Oke, jadi waktunya gue serang-serang dulu kita pesta Steel Block. Dan gue bakal cuman kalian lagi besok, atau lusah, atau minggu depan. Kapanpun lah ketika gue udah ready. Oke guys, gue balik lagi. Dan sorry banget gue udah lama nggak record. Udah seminggu ini gue tinggalin Steel Blocknya satu minggu. Baru gue break gitu. Karena gue sibuk banget, teman-teman. Jadi ya, mohon maaf. Tapi harusnya videonya aman sih. Harusnya videonya keluarnya nggak ada delay. Semoga. Nah, teman-teman. Jadi gue udah selesai break. Dan kita bakal cek jumlah seat-nya, teman-teman. Karena kalau kita sudah break block favorit gue, kita nggak cek seat-nya ya. Mana kita tahu profit berapa gitu kan. Kita dapat 2471 ini masuk akal banget. Sesuai dengan target gue, teman-teman. Dan untuk harganya sendiri, teman-teman. Ini harganya tuh agak beragam gitu. Harganya tuh sekarang 3-4 pro L. Jadi orang tuh kebanyakan beli di sekitar 3,5 pro L. Berarti itu sekitar 200 per 57 atau 58, teman-teman. Kalau kalian hoki bisa dapat 200 per 60. Jadi kalau kalian masukin funding machine, pasang 3 pro L. Karena kalau kalian pasang 4 pro L, jadinya 200 per 50 gitu kan. Pasti habis. Pasti sok. Tapi ya kalau kalian misalnya nggak punya waktu, jual 4 pro L pun sudah cuan, teman-teman. Gue sudah hitung. Dan kalau kalian jual 4 pro L, 1 kali post gue jamin habis. Gue jamin banget. Nah, tapi karena gue pengen maksimalin profit gue, gue pasang 3 pro L. Nanti gue bakal post ke DCI HEMO. Tapi kalau nggak, kalian bisa pakai seat ini, teman-teman. Untuk lanjutin profit-nya gitu ya. Bisa bikin fossil brush. Kemudian bisa bikin berbagai macam item lainnya gitu kan. Steelblock ini salah satu seat paling berguna di dunia, coy. Nggak macam Jaminet. Nggak ada gunanya ya. Oke, jadi untuk jualan kalian bisa pergi ke buy steel. Dan kalian bisa nunggu juga clash-clash, teman-teman. Sayang banget. Ini clash-nya barusan lewat gitu ya. 2 hari, 3 hari yang lalu. Padahal kayaknya mereka butuh steelblock waktu itu. Jadi kalau kalian misalnya kebetulan masing steelblock. Atau masing goldenblock gitu kan. Dekat-dekat clash. Itu ada kemungkinan besar. Bakal kepake. Dan harganya bakal naik banget, coy. Nah, jadi gue bakal DCI HEMO aja. Seperti biasa. Ini gue bakal taruh ke deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja. Dan harusnya bisa langsung masuk, teman-teman. Kalau kalian gak bisa masuk, coba kalian baca bener-bener. Harusnya ada yang kalian salah tekan atau apa gitu lah. Jangan salahkan gue, teman-teman. Oke, waktu kita jualan. Sampai jumpa ketika sudah sold. Kalau ada bagian trade, gue bakal tunjukin. Oke, teman-teman. Tadi gue sudah tunjukin bagian trade-trade-nya waktu orang beli steelblock, teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, steelblock tuh super-duper laku. Ini tadi sejak gue record terakhir tuh gak sampai 30 menit, coy. Udah sold. Gue tinggal DM tiga orang. Duanya bales. Satunya kena ghosting. Gue ghosting dia, maksudnya. Sorry. Dan langsung sold, teman-teman. Langsung diborong habis. 200 per 60 sedikit. Sisanya 200 per 57. Seperti yang gue bilang tadi, 3,5 WL gitu ya. Dan kita dapat 703 WL, coy. Sayang banget. Nggak 6,9 gitu. Tapi ya, gak apa-apa lah. 703 WL. Modal gue, teman-teman, disini yang gue catat di bukti atau buku sakti. By the way, kalian udah lama banget gak liat bukti ya, teman-teman ya. Masih hidup, teman-teman. Santu aja. Dan modal gue disini adalah 418 WL, coy. 418 WL itu masuk seat. Dan juga fill pack. Fill pack itu sekitar 15, gitu ya. Eh, 16 WL ya. Berarti jadi 419 WL, coy. Berarti kalau kita kurangin, kita dapat profit sekitar... 281 ditambah 281, 284, teman-teman. 284 WL, modal kita 400-an, gitu. Itu profitnya hampir 70%, gitu, teman-teman. Cukup tinggi. Gue tahu karena ini... Oke lah, gue serius ya. Kali ini memang, steampok itu memang nge-breaknya agak susah, teman-teman. Agak ribet gitu ya, bikin sakit kepala. Tapi, ada plus-nya juga, teman-teman. Jualnya cepat, sudah pasti. Profitnya banyak, sudah pasti. Cari itemnya untuk buat tuh gak terlalu susah, teman-teman. Dan dia tumbuhnya lumayan cepat, begitu ya. Stepnya cuma satu doang. Walaupun satunya memang berat banget. Bisa bikin patah tulang dan sakit jiwa. Tapi yang menurut gue, kalau kalian lagi cari metode profit yang gede, yang bagus aja, gitu. Itu reliable banget, teman-teman. Cuman ya, gue tahu gak semua orang pengen nge-break kayak gitu. Jadi ya, kalau kalian baru mulai, teman-teman. Gue rekomendasiin mulai dengan jumlah yang kecil, gitu. 500 tri, 1000 oke lah. 2000 mungkin agak kebanyakan, ya. Gue aja nge-break sampai capek, teman-teman. So, kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, punya ide-idea lagi, komen aja di bawah karena comment section selalu terbuka bagi kalian semua, coy. Tapi kayak gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax